Guna mengatasi permasalahan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, Polresta Pontianak akan kirimkan surat SP2HP kepada pihak sekolah agar pihak sekolah mengetahui dan turut pengawasi ABH tersebut di lingkungan sekolah. KASAT RESKRIM Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati mengatakan pihaknya mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada pihak sekolah yang terdapat anak didiknya berhadapan dengan hukum. Termasuk anak yang berstatus sebagai saksi dalam kasus hukum juga akan dikirimkan SP2HP langsung ke kepala sekolah bersangkutan. Langkah itu dilakukan agar pihak sekolah dapat lebih aktif dalam pendampingan dan pembinaan ABH. Sementara itu Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nurniati mengatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap ABH selama ini sudah tepat. Namun Niah meminta hak anak berstatus ABH tetap diperhatikan lewat sistem peradilan pidana anak. Niah mengatakan pihaknya telah mengusulkan terbitnya S.E. Wali Kota tentang pengawasan penggunaan ponsel pada anak agar guru bisa mengawasi isi ponsel siswanya. Karena berdasarkan kajian ponsel sebagai pintu utama anak menjadi korban atau pelaku kekerasan. Kami juga akan mengirimkan namanya SP2HP terhadap sekolah bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum berarti anak sebagai saksi pun itu juga kita kirimkan SP2HP kepada kepala sekolahnya dan sekolahnya agar tahu bahwa anak ini lagi berhadapan dengan hukum. Ini kan sebagai upaya pencegahan ya sekaligus penanganan gitu ya. Kepolisian sudah bekerja profesional dan itu bagian yang di depoksi kami juga. Kami tetap saling berkoordinasi, tetap saling mengawasi ya Pak ya. Selama ini saling bertukar informasi. Setiap kasus anak yang masuk selalu update. Keduanya meminta seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini sebagai upaya pencegahan anak sebagai korban ataupun pelaku kekerasan anak di Kota Pontianak. Terima kasih telah menonton!